Transportasi laut jadi salah satu fokus Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Dinas Perhubungan terus melakukan pemenahan guna meningkatkan konektivitas moda transportasi pada semua wilayah di Maluku. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Pranspapilaya, kepada sejumlah wartawan mengatakan, prioritas Dinas Perhubungan khususnya di Provinsi Maluku akan lebih difokuskan pada sarana dan prasarana transportasi laut. Hal ini dilakukan mengingat kondisi geografis Maluku yang kurang lebih 93 persen adalah laut. Karena itu salah satu fokus Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah membangun soliditas, sinergitas, serta bekerjasama mulai dari pusat hingga ke kabupaten kota dalam rangka mewujudkan konektivitas antara satu pulau dengan pulau lainnya. Sehingga arus transportasi untuk mengangkut manusia serta barang dan jasa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain meningkatkan sarana dan prasarana transportasi laut berupa penyediaan kapal-kapal dan pembangunan berbagai pelabuhan, pihaknya juga fokus melakukan peningkatan pembangunan sarana transportasi darat berupa jalan, termasuk berbagai lapangan terbang untuk transportasi udara di berbagai kabupaten kota di Provinsi Maluku. Kami berharap di Provinsi Maluku seluruh program perhubungan yang bersinergi dengan pemerintah pusat itu bisa kita lakukan di tahun 2017 dan 2018. Kondisi perhubungan di Provinsi Maluku kita tahu ya, kita 90 sekian persen ya, 92 persen itu 93, itu pulau-pulau. Karena itu transportasi laut merupakan prioritas kita. Selain transportasi laut, transportasi udara, kemudian darat dan penyebrangan ya, penyebrangan. Nah kita berusaha supaya terjadi konektivitas antara satu pulau dengan pulau yang lain di Provinsi Maluku ini, sehingga arus transportasi untuk mengangkut manusia, mengangkut baran dan jasa, dan menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain itu bisa terkonektivitas. Semuanya ini bermuara dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan ekonomi, ekonomi daerah ya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat BPTD 3 wilayah Maluku, Herman Armanda, mengatakan, guna menunjang program pemerintah Joko Widodo, salah satunya adalah tol laut, maka pihaknya akan melakukan inventarisasi sejumlah dermaga penyebrangan yang ada di Provinsi Maluku, guna ditingkatkan pembangunannya melalui dana APBN. Karena Provinsi Maluku itu merupakan Provinsi Kepulauan, maka penanganan kita konsen pada jalan dan penyebrangan. Oke tadi seperti Pak Kadis katakan bahwa peningkatan fungsi dermaga penyebrangan juga akan kita gunakan untuk guna mendukung tol laut. Dimana nanti kita akan menginventarisasi dermaga penyebrangan yang ada, kemudian akan kita tingkatkan dengan pembangunan dari APBN. Jadi fungsi kita adalah regulator dan membantu pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Lebih lanjut dikatakannya BPTD bekerja fokus pada mengelola dan mengembangkan perasarana perhubungan darat di wilayah Maluku. Dengan demikian, kehadiran BPTD diharapkan meningkatkan pelayanan melalui pembenahan pada terminal TPA dan jembatan timbang, baik dari sisi peralatan maupun personil. Seperti diketahui, BPTD merupakan unit pelaksana teknis UPT di lingkungan Kemenhub yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Tugas dan tanggung jawab BPTD yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku adalah mengelola terminal TPA, jembatan timbang, pelabuhan penyebrangan, sampai dengan pengawasan bus antar kota antar provinsi, dan angkutan sewa di wilayahnya. Yana menegutu untuk jarang delapan.